Saya ingin menjadi diri saya itu sumber kritik. Saya ingin jadi orang yang ingin dikritik terus-menerus. Jadi saya ingin digarai. Dijarak. Dijarak. Karena dengan saya digarai, saya akan balas. Saya berusaha untuk tidak meniru siapapun dan tidak ingin ditiru oleh siapapun. Oleh karena itu, saya selalu mendesain pakaian-pakaian yang sulit ditiru. Dan yang paling penting adalah semoga kita semuanya mati dalam keadaan husnul khatimah. Amin. Hari ini saya mau bahas mengenai Yang Will Do. Yang mana di beberapa channel Youtubenya, Yang Will Do, selalu menyampaikan hal-hal yang nyeleneh. Hal-hal yang bisa membuat umat ini subhat akan hal-hal yang sudah kita ketahui bersama. Misalkan ini surga neraka yang mengatakan itu hanyalah ilusi. Kemudian dia juga mengatakan ada satu hadis itu dianggap sebagai tidak rasional. Yaitu hadis mantasab bahabi kaumin fahuwa minhum. Katanya tidak rasional. Dan yang paling nyeleneh menurut saya itu dia mengatakan agama itu hanya untuk anak-anak. Jadi kita ini kalau beragama, masih beragama, masih meyakini betul, dan kita masih ingin didikte istilahnya begitu, dan kita masih mengikuti apa-apa yang ada di dalam Al-Quran hadis, nah itu namanya kita masih anak-anak. Karena menurut dia justru spiritualitas di atas itu, di atas agama. Dan agama, baik itu agama Islam, kemudian Kristen, Hindu, Buddha, dan lain sebagainya, itu hanya sebagai gerbang untuk menuju spiritualitas itu. Nah yang paling penting itu, saya nggak mau bahas yang itu ya. Karena kalau kita bahas yang itu, sebetulnya panjang urusannya itu. Karena masalah spiritualitas itu, di berbagai literasi yang saya ketahui, memang spiritualitas dengan agama itu berbeda. Berbeda, tetapi antara spiritualitas dengan agama ini sangat berkaitan sekali, sangat erat sekali. Nah, di sini saya ingin menandaskan kepada sahabat-sahabat bahwasannya, video yang saya tampilkan di awal tadi itu sangat bagus sekali menurut saya. Sangat jelas sekali Yang Weldo menyatakan bahwa tampilan beliau, tampilan beliau yang seperti itu, ya kita tahu sendiri modelnya Masya Allah ya, dia memakai pakaian di atas paha, di atas lutut ya, di paha, sampai kayak memakai itu ya, memakai simpak, maaf, memakai itu tok, kayak seperti itu. Pendek sekali. Dan tentu itu melanggar syariat kita, yang mana amurat itu ma'abainasurati warubah, yaitu sesuatu yang di antara pusar dan lutut. Itu enggak sesuai. Tetapi, baiknya di situ dia mengatakan, Yang Weldo mengatakan, tampilannya yang seperti itu, itu memang dia atas dirinya sendiri, muncul dari dirinya sendiri, dan tidak untuk ditiru orang lain. Dia enggak niru orang lain dan tidak untuk ditiru orang lain. Dia mengatakan, tidak ingin ditiru oleh siapapun. Jadi, di sini saya berhak untuk menyampaikan kepada sahabat, jangan tiru yang Weldo. Seperti itulah, kira-kira. Karena, ya tentu kalau dalam berpakaian, ya minimal kita menutup maurot lah ya. Baik laki-laki maupun perempuan. Jangan sampai kita itu melanggar syariat seperti itu. Karena memang, entah bagaimana pola pikirnya, tetapi yang jelas, itu melanggar syariat. Dan beberapa hal yang dia sampaikan itu, memang seolah-olah syariat ini kayak enggak, enggak penting gitu ya sahabat. Dan itu sangat luar biasa sekali kita sampaikan, luar biasa ini tidak benarnya. Karena memang syariat itu kan tidak mungkin. Orang bertasawuf atau di atasnya itu ada ma'rifat. Orang sampai ke makam ma'rifat, akan tetapi dia meninggalkan syariat ini kan enggak mungkin. Ya antara syariat, hakikat, kemudian, ma'rifat ini kan harus dibarengi begitu ya. Imbang, harus imbang. Bersamai terus, enggak boleh ada yang lepas. Seperti itu sahabat. Nah ini modelnya enggak tahu ini pak siapa tadi. Yang well do ini bagaimana pola pikirnya. Nah, dan yang paling menurut saya ini penting juga untuk saya sampaikan adalah dia itu ingin menjadi sumber kritik. Jadi dia ini ingin menjadi orang yang dikritik. Dan dia ingin dikritik terus-menerus. Nah itu sangat jelas sekali ya. Maka kita berhak untuk mengkritik apa-apa yang telah disampaikan oleh yang well do. Karena dia itu menyampaikan, ya sepintas kan memang itu urusan agama ya. Seperti itu. Misalkan ada surga neraka, kemudian mengenai hadis, kemudian agama. Ini kan dia sudah menyangkut-nyangkutkan agama. Dan di video itu, saya berkeyakinan beliau itu agamanya Islam. Karena pernah, pernah mengikuti satu aliran, satu organisasi, seperti Salafi Wahabi, kemudian Al-Fatah, kemudian Jam'iyah, Islamiyah, atau apa itu tadi ya. Ada empat itu yang disampaikan di video awal itu. Nah, di video itu ya, bisa dibuka sahabat, bisa dibuka, kemudian dianalisa sendirilah. Intinya dia ini Islam. Tetapi dia selalu mengatakan tidak mewakili agama manapun. Nah, tetapi yang selalu dibahas itu, ada hubungannya, kaitan erat dengan Islam. Ini yang nggak enak sahabat. Untuk orang-orang yang dasar agamanya rendah ini sangat luar biasa, berbahayanya. Bisa menyesatkan seperti itu ya. Potensinya besar sekali untuk disesatkan. Nanti malah orang ini meninggalkan syariat. Jadi orang kalau seolah-olah dia tingkatannya sudah makrifat, nah ini nanti syariat sudah ditinggalkan. Malah seperti itu kan berbahaya sahabat. Nah, ini pertanggung jawabannya akhirat sahabat. Jadi, saya sampaikan jangan ditiru siapa? Yang wildo ya. Seperti mana yang telah beliau sampaikan sendiri. Tidak ingin ditiru oleh siapapun. Jadi kita nggak usah miru. Dan ketika beliau mengatakan seperti itu, ya saya berhak untuk mengatakan jangan tiru yang wildo. Seperti itu. Kemudian, dia juga ingin dikritik terus-menerus dan ingin menjadi bahan kritikan. Ya, kita kritik. Seperti itu ya. Maka, di sini saya sampaikan meskipun apa yang ingin disampaikan oleh yang wildo itu baik ya. Yaitu ingin agar orang lain itu bisa mengenal diri sendiri. Tetapi, apakah nggak ada cara lain dengan model seperti itu ya. Ini patut disayangkan juga ya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.